selamat datang di channel ini berikut ini, update mengenai hasil pertandingan babak 16 besar, Korea Open 2023, di hari ketiga Korea Open 2023, HSBC World Tour Super 500 sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan selalu tanda notifikasinya terima kasih berikut ini, hasil pertandingan babak 16 besar, hari ketiga, Korea Open 2023, Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023, di sesi ke-1 di sektor ganda campuran, ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinand Syah, dan Gloria Wijaya, kalah Raber Gim, 14-21, 22-20, dan 11-21, oleh ganda campuran Korea Selatan, Seo Seng Jae dan Cae Yu Joom skor 1-2, Seo Seng Jae dan Cae Yu Joom dari Korea Selatan, melangkah ke babak 8 besar, Korea Open 2023 selanjutnya, di sektor ganda putri, L, Yu Chiaoyun dan Wang Yu Chiao dari China Taipei, kalah 2 Gim langsung, 12-21, dan 16-21, oleh pasangan Jepang, Rin Iwanaga Kan Kiena Kanishi skor 0-2, Rin Iwanaga Kan Kiena Kanishi dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar, Korea Open 2023 selanjutnya, ganda campuran China, Zeng Siwei dan Huang Yakyong, menang 2 Gim langsung, 21-16, dan 21-17, atas pasangan Indonesia, Pravin Jordan dan Melati Octavianti skor 2-0, Zeng Siwei dan Huang Yakyong dari China, melangkah ke babak 8 besar, Korea Open 2023 selanjutnya, tunggal putra China Taipei, Wang Suwei, kalah 2 Gim langsung, 20-22, dan 18-21, oleh Lu Guangzhou dari China skor 0-2, Lu Guangzhou dari China, lolos ke babak 8 besar, Korea Open 2023 di sektor ganda putri, pasangan ganda putri Malaysia, Perlitan dan Tina Amura Litaran, kalah Raber Gim, 21-17, 17-21, dan 19-21, oleh Chen King Chen dan Jia Yifan dari China skor 1-2, Chen King Chen dan Jia Yifan dari China, lolos ke babak 8 besar, Korea Open 2023 di sektor ganda campuram, pasangan China, Zeng Zen Bang dan Wei Yashin, menang 2 Gim langsung, 21-18, dan 21-18, atas pasangan China Taipei, Song Hyun Chow dan Lee Jung Hyun skor 2-0, Zeng Zen Bang dan Wei Yashin dari China, lolos ke babak 8 besar, Korea Open 2023 selanjutnya, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang, menang 2 Gim langsung, 21-17, dan 21-18, atas pasangan Hong Kong, Tang Chun Men dan Seying Sweat skor 2-0, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar, Korea Open 2023 selanjutnya kemudian, pasangan Malaysia, Tan Kian Meng dan Lei Peijing, kalah 2 Gim langsung, 9-21, dan 7-21, oleh unggulan kedua, asal Thailand, Decapol dan Sapsire skor 0-2, Decapol dan Sapsire, dari Thailand, melangkah ke babak 8 besar, Korea Open 2023 Ganda campuran Malaysia, Go Sun Huat dan Lai Sefon Jemi, kalah 2 Gim langsung, 17-21, dan 13-21, oleh ganda campuran Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito skor 0-2, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar, Korea Open 2023 selanjutnya, di sektor ganda putri, Kim Sooyong dan Kong Hyong dari Korea Selatan, menang 2 Gim langsung, 21-13, dan 21-10, atas Liu Lim dan Shin Sengchan dari Korea Selatan skor 0-2, Kim Sooyong dan Kong Hyong dari Korea Selatan, melangkah ke babak 8 besar, Korea Open 2023 di sektor tunggal putra, Kento Momota dari Jepang, kalah 2 Gim langsung, 16-21, dan 16-21, oleh Si Yu Ki dari China skor 0-2, Si Yu Ki dari China, melangkah ke babak 8 besar, Korea Open 2023 kemudian, Pranoy HS dari India, kalah Raber Gim, 15-21, 21-19, dan 18-21, oleh tunggal putra Hong Kong, Lee Chook Yew skor 0-2, Lee Chook Yew dari Hong Kong, melangkah ke babak 8 besar, Korea Open 2023 di sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi dari Jepang, menang Raber Gim, 20-22, 21-14, dan 21-14, atas Kisona Selvadurai dari Malaysia skor 21, Akane Yamaguchi dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar, Korea Open 2023 di sesi ke satu ini, dua wakil Indonesia, kandas di babak 16 besar demikian update seputar hasil pertandingan, hari ketiga, babak 16 besar, Korea Open 2023 semoga bermanfaat terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum